Baim Wong Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Baim Wong semakin memanas. Baru-baru ini ada orang yang membongkar keburukan Baim ke Nikita. Orang itu mengaku sebagai sepupu Baim Wong. Ia curhat kemana jernih kita Mirzani. Dea, tentang perlakuan buruk yang pernah dilakukan Baim kepadanya. Jadi mama saya, kakaknya Om Joni, ayah Baim, persis di atasnya. Ini kejadian Agustus tahun 2019. Saya ke rumah Baim ini demi Tuhan. Selama menikah 15 tahun saya nggak pernah rusuhin Baim. Ibu saya sakit juga nggak pernah minta bantuan dia, ucap orang tersebut memulai kisahnya. Pada Agustus tahun 2019, seseorang yang mengaku sepupu Baim itu hendak meminjam sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Saat datang ke rumah Baim, ia diminta untuk menunggu di depan rumah. Disuruh nunggu di teras juga nggak di depan rumahnya. Nunggu selama satu jam, katanya. Setelah menunggu selama satu jam, Baim Wong keluar rumah. Orang yang mengaku sepupu itu juga mengutarakan keperluannya. Saya kemukakan bahwa saya lagi kesusahan anak-anak belum bayar uang sekolah. Aku bisa pinjam nggak? Belum ditanya berapa langsung bilang nggak bisa. Tuturnya, orang tersebut mengaku heran karena selama ini suami Paula Verhoeven itu sering membantu orang yang kesusahan. Namun, Baim justru tak bersedia menolong saudaranya sendiri. Saya cuma pikir kok di Youtube sama orang lain dia bisa begitu. Sama saudaranya sendiri nggak? Kadang saya bingung salah saya di mana. Kok nolong saudara sendiri nggak mau? Beda sama yang di Youtube. Ujarnya, Nikita Mirzania akhirnya menanggapi cerita tersebut lewat video yang diunggahnya ke Instagram Story. Ia menyinggung artis yang suka mengadakan giveaway di media sosial. Udah mending sekarang nggak usah heboh-heboh giveaway. Giveaway juga pakai sponsor. Mending kalau mau sedekah ke orang terdekat keluarga. Saudara, perhatiin. Ucap Nikita, udahlah nggak usah palsu. Lo kayak dajal tau nggak. Biar orang tau semua bikin konten kayak gitu. Biar apa? Biar dibilang orang Indonesia lo tuh malaikat. Nolong? Najis. Lanjutnya. Selanjutnya. Nikita memberi contoh untuk artis yang disindirnya untuk memberikan bantuan ke orang dengan uang sendiri. Bukan hasil sponsor. Gue kasih contoh. Berbagi yang baik. Contoh tuh gue, ngasih duit yang banyak pakai duit sendiri. Rp 10 juta. Rp 5 juta. Lo juga ngasih yaelah. Rp 1 juta juga lo lipat-lipat biar kesannya banyak. Pungkas Nikita Mirzani. Kumparan.com Jadi bagaimana menurut Anda?